Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yunir Umbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Intro Kompor meledak sebuah rumah di Kabupaten Mimika, Ludes terbakar. Polisi dan Tentara di Lani Jaya memburu penembak polisi dan seorang warga. 30 anak di Panti Asuhan Mamadiah, AP Pura, Kota Cehepura mendapat bantuan uang tunai dari yayasan pundi amal peduli kasih SCTV Indosiar. Sebuah rumah di Jalan Pendidikan Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Ludes terbakar. Kebakaran diduga karena kompor yang lupa dimatikan pemilik rumah. Pemilik rumah panik dan berusaha menyelamatkan barang berharga, namun api cepat membesar. Mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Jalan ada 12 petak, kalau informasi yang kami dapatkan ini lebih karena awal. Yang mana pada saat itu ada salah satu rumah, rumah nomor 2 dari rumah ini, kamar nomor 2. Di atas, di atas. Ada teriakan dari anak kecil, api-api-api. Nah, ini setelah mendengarkan itu, mas kakak yang misalnya juga yang sekelilingnya langsung respon, laku patung madaman. Nah, hasil intronya kita dengan saksi-saksi yang ada di TKP memang membenarkan. Yang mana ibunya pada saat itu dia sedang memasak. Ya, memasak namun karena ada kekurangan bumbu apa segala macam, dia pergi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Poldak Papua saat ini masih memburu pelaku penembakan terhadap seorang polisi dan satu warga sipil di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pugudungan, yang diduga dilakukan kelompok kriminal bersenjata. Aparat gabungan BRIMOB serta tentara memburu pelaku yang diduga melarikan diri ke Gunung Lani. Meski ada penembakan, situasi perkanturan dan aktivitas warga di Kabupaten Lani Jaya tetap normal. Warga beraktifitas seperti biasa dan tidak terpengaruh oleh teror yang dilancarkan kelompok kriminal bersenjata. Pas yang terjadinya penembakan terhadap salah satu anggota Polres Lani Jaya, Almarhum Brikpol John Herik Sibarani, dan satu orang warga sipil atas nama Adi Palu, kami dari pihak kepolisian bersama dengan Satya Sambung Kapten tengah melakukan pendidikan terhadap peristiwa tersebut untuk mengetahui motif dari pelaku penyerangan dan juga mengungkap siapa pelaku penyerangannya. Dan kami masih menduga bahwa kelompok tersebut adalah masih kelompok KKB. Selasa malam, polisi dan seorang warga tewas ditembak orang tak dikenal. Keduanya ditembak di dua lokasi berbeda dengan waktu kejadian yang bersamaan. Arthur melaporkan dari Lani Jaya, Papua Pugendungan. Polres Mimika menangkap seorang pemuda yang mengedarkan narkoba di Mimika. Penangkapan pelaku setelah polisi mendapat informasi adanya transaksi sabu-sabu di Jalan Budi Utomo. Putra diringkus beserta bareng bukti 317 paket sabu-sabu. KBO Satres Narkoba Polres Mimika Ibturum Teyongki mengatakan pelaku sudah buron sejak tahun 2016. Kami sudah melaksanakan hunting di sekitar itu. Sehingga pada saat TSK memarkirkan motor, kami langsung menyergap. Tapi yang bersangkutan sempat melarikan diri. Sehingga anggota mengejar dan menangkap yang bersangkutan. Pada saat penggeledahan yang bersangkutan sudah melempar sebuah beri satu paket kertas bening yang diduga sabu-sabu. Sehingga kami langsung gang wujur dan kami melakukan penggeledahan di rumahnya. Kami menemukan sek BB yang ada di rumahnya sebanyak 317 paket yang diisi di dalam tiga bungkusan kuning dan satu di dalam plastik. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara maksimal 18 tahun. Dari Mimika, Papua Tengah, Igo Bat Momolin melaporkan. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar kembali memberikan bantuan kepada Pantiasuhan di seluruh Indonesia. Kali ini, bantuan diserahkan ke Pantiasuhan Muhammadiyah Abepura di Jalat Awiyo, listrik Abepura, kota Jayapura, provinsi Papua. Pantiasuhan Muhammadiyah yang berdiri sejak tahun 1963 menampung 30 anak yang berasal dari berbagai daerah di Papua maupun di luar Papua. Seperti dari Gorong Talo dan Sulawesi Selatan. Pantiasuhan ini memiliki jenjang pendidikan dari SD hingga sudah berguruan tinggi. Bantuan dengan tema cinta anak yatim itu adalah Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar yang membagikan uang tunai sebesar 10.412.076 rupiah. Pengelola Panti merasa bersyukur karena bantuan ini bisa meringankan beban mereka. Mereka berharap semakin banyak donatur sehingga bisa membantu keberlangsungan pengelolaan di Pantiasuhan dalam membiayai kehidupan anak-anak di Pantiasuhan. Sebenarnya kami ucapkan terima kasih banyak kami mewakili Pantiasuhan Muhammadiyah telah berbagi atau menyuskan sebagian risikinya untuk kami Pantiasuhan Muhammadiyah. Mudah-mudahan apa yang diberikan bermanfaat untuk kami dan membawa berkah untuk kita semua. Terima kasih banyak. Semoga SCTV selalu jaya, semakin maju, dan sejahtera untuk kalian semuanya. Bantuan Rp10.412.076 nantinya akan digunakan untuk kebetulan sehari-hari anak-anak di Pantiasuhan. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polres Meroke dan pengelola SPBU merencanakan akan membuka pelayanan BBM bersubsidi dimulai pukul 6 pagi untuk mengurai antrean di SPBU. Antrean di SPBU menyebabkan kemacetan di sekitar jalan utama. Pengelola SPBU Ahmad Yani, Albert, mengatakan pasokan BBM bersubsidi tidak ada pengurangan hingga saat ini sehingga kemungkinan yang menyebabkan antrean kendaraan karena bertambah banyaknya jumlah kendaraan. Dilihat dari antrean kendaraan setiap hari semakin banyak. Kalau jam 6 pagi ya mungkin akan mengurangi antrean. Kalau untuk setiap pagi kalau kita membuka dari jam 6 sampai jam setengah 9 malam tergantung dari pasokan atau waktu dari pengiriman dari Pertamina. Kalau macam tiap hari hanya dikirim 20 KL untuk sholat, bisa sampai jam 3 atau jam 4 sore. Sekarang dikirim berapa saja nih, berapa KL? Kalau kita sholat tiap hari hanya 1 minggu 3 hari kita dapat 20 KL. Berarti 1 kali drop-in untuk 1 hari biasanya itu berapa? 8-10. Nah, 10 ya. Nah, artinya begini, kalau dibuka jam 6 pagi berarti otomatis kalau bisa dropping sholat itu ditambah begitu? Nah, kalau bisa ditambah. Nah, biar kita jual sampai jam 3, jam 4 bisa. Nah, kalau hanya dapat 10 KL ya, kalau tidak perlu jam 6 buka, kalau jam 12 atau jam 13, kita sudah tidak bisa jual lagi. Salah satu SPBU yang terpadat di Merauke yaitu SPBU yang ada di Jalan Ahmad Yani, Merauke. Kepadatan SPBU ini dapat dilihat jumlah antrean kendaraan yang menunggu pengisian BBM di SPBU termasuk antrean kendaraan di luar SPBU. Pengendara rela antre berjam-jam karena kesulitan mendapat BBM bersubsidi di Merauke. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dinas Kesehatan Kota Jayapura menyerahkan 4 mobil ambulans untuk Puskesmas dan RSUD Ramela, Muaratami. Empat mobil ambulans ini akan digunakan sebagai Puskesmas keliling di Puskesmas AB Pura, RSUD Ramela, Puskesmas Emerau, dan Puskesmas Eliuyo, Kota Jayapura. Bantuan diberikan secara simbolis oleh penjabat wali Kota Jayapura, Christian Sohilait di Terminal Entrop, Jayapura. Mobil ambulans ini sudah dilengkapi peralatan medis dan dibiayai dari dana alokasi khusus Dinas Kesehatan Kota Jayapura senilai 2,9 miliar rupiah. Ini memang dengan mobil yang ada kita benar-benar terbatas ya. Dan kadang-kadang mobilnya sudah mogok gitu ya, sehingga kita benar-benar mau peremajaan lah. Jadi supaya mobil itu benar-benar layak digunakan oleh nakes kita yang menjadi ujung tombak pelayanan di Dinas Kesehatan Kota Jayapura. Untuk mobil ini senilai 2,969,000,000 rupiah. Dari total dana alokasi khusus tahun 2024, Dinas Kesehatan Kota Jayapura senilai 21,707,603,000 rupiah. Kalau puskesmas kelilingnya memang sederhana ya, karena bukan ambulans emergency. Kalau ambulans emergency yang lebih lengkap. Direktur RSUD Ramela, Melva Desinta Sirait, mengatakan mobil ambulans ini sangat membantu dalam menyelamatkan nyawa pasien saat diangkut dari rumah maupun lokasi kejadian hingga ke rumah sakit. Kita berharap dengan adanya ambulans ini bisa meningkatkan upaya penyelamatan bagi pasien-pasien kami di Ramela. Untuk di Ramela sendiri ambulansnya berapa banyak? Sebenarnya untuk di Ramela sendiri ambulans itu cuma ada satu yang milik Ramela yaitu Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Namun saat ini Bapak Ibu bisa melihat ada satu mobil ambulans itu adalah milik puskesmasco yang dipinjamkan oleh karena kami tidak memiliki ambulans. Nah puji Tuhan untuk pertama kalinya rumah sakit Ramela mendapat dana dak pada tahun 2024 dan kami meminta untuk dibelikan sebuah mobil ambulans emergency sebagai salah satu standar rumah sakit. Memiliki ambulans emergency. Kalau yang satu lagi adalah ambulans transport. Selain empat mobil ambulans, Dinas Kesehatan Kota Jayapura juga menyiapkan layanan public safety center secara gratis. Masyarakat bisa memanfaatkannya dengan menghubungi nomor telepon 119 jika dalam keadaan darurat. Hendra Pelaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tahapan verifikasi berkas bagi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Merauke akan usai pada tanggal 22 September 2024 mendatang. Dan tahapan selanjutnya akan dilaksanakan Pleno Penetapan Paslon. Komisioner KPU Merauke, Dian Rahil, mengatakan rencananya Pleno Penetapan Paslon akan digelar secara tertutup. Pengumuman resmi akan disampaikan ke media masa. Selanjutnya kami melaksanakan Pleno untuk Penetapan, untuk Penetapan tanggal 22. Ibu Dian, untuk Pleno tersebut apakah nanti akan dihadiri oleh Paslon-Paslon itu? Kalau Pleno tertutup, Pak. Oh tertutup ya? Plenonya dia. Kalau Pleno, apa namanya, yang untuk Penetapan Paslon kami hanya nanti pengumumannya saja. Pengumumannya saja ya. Tapi LO juga tidak dihadirkan. Saya kurang tahu ya, Pak. Oh gitu. Tidak dihadirkan juga ya. Ya, tapi ya Pak. Kita komunikasi oleh LO-nya. Oh gitu. Saat ini KPU sedang memverifikasi berkas seluruh calon, mulai dari ijazah hingga keaslian dukungan partai politik di tingkat daerah dan pusat. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sesosok mayat berjenis kelamin pria ditemukan tergeletak di kawasan hutan kampung Erambu, distrik Sotah, Merauke, perbatasan dengan Papua New Guinea. Polisi cukup sulit untuk menjaga tempat kejadian perkara dan memerlukan waktu setengah jam untuk sampai di lokasi. Dari hasil olah TKP ditemukan identitas korban. Polisi juga menemukan wajah korban terdapat luka lebam. Pria ini diketahui bernama Bayu Baya dengan usia 30 tahun dan tercatat sebagai warga kampung Erambu. Anggota Satlantas, Polres Merauke, Bripta Faisal harus dirawat di RSUD Merauke. Kondisinya cukup parah, sehingga harus dirawat intensif. Korban terlibat tabrakan dengan warga yang juga menggunakan sepeda motor di jalan arah Furu Putih, Merauke, Papua Selatan, Sabtu lalu. Korban mengalami patah tulang di bagian bahu dan lengan. Begitu juga dengan Samuel yang menderita luka pada bagian kaki. Untuk sementara, motor patwal milik Satlantas, Polres Merauke, dan sepeda motor milik Samuel diamankan 5 Polres Merauke sebagai barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Pesawat tipe ATR milik maskapai Trigana Air tergelincir di Bandara Stefanus Rumbewa, Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, pada pukul 10 lewat 20 waktu Indonesia Timur. Pesawat mengangkut 42 penumpang dan 6 orang kru. Pesawat diduga gagal terbang dan langsung terperosok ke pinggir lantasan sejauh 20 meter. Kru yang mengalami luka sudah dibawa ke rumah sakit umum daerah Yapen, sementara penumpang yang luka ringan hanya rawat jalan. Satuan narkoba Polres Manokwari menangkap seorang pria yang membawa ganja dalam penerbangan komersial dari Jayapura ke Manokwari. Pelaku ditangkap ketika baru saja turun dari pesawat. Ia menenteng karton yang berisi ganja seberat 6 kg. Kasus ini merupakan kasus terbesar tahun ini yang ditangani Polres Tamanokwari. Polisi masih mencari tahu bagaimana pelaku bisa lolos dengan membawa ganja seberat 6 kg menggunakan pesawat udara. Maskapai penerbangan merupakan salah satu alat transportasi yang selama ini sulit ditembus para pengedar narkoba. Polisi berhasil menangkap dua orang pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kedua pelaku diringkus di kawasan Dok Sembilan, Jayapura. Saat kejadian, kedua pelaku mengenai korban di kawasan Hamadi, kota Jayapura. Kedua pelaku kini ditetapkan sebagai tersangka dan terancam pidana hukuman penjara paling lama 20 tahun. Seorang polisi dan seorang warga tewas ditembak orang tak dikenal di Kabupaten Lani Jaya, Provinsi Papua, Pegunungan. Peristiwa itu terjadi pada selasa lalu di Kampung Dukong. Polisi bernama Brick Paul Johan Sibarani. Saat itu ia sedang menjaga kiosnya. Tiba-tiba saja didatangi seseorang yang membawa pistol dan menembak dari jarak dekat. Brick Paul Sibarani terkena tembakan di punggung dan dada kanan dan tewas di lokasi. Adi Falo ditembak saat melintas di Jalan Dugime. Ia tewas di perjalanan saat dibawa ke rumah sakit. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa wanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!